Hai nah ini kita putar lagi nah oke kali ini saya akan memperhatikan bagaimana caranya memasang timer taben su 181h pada rakaian kontrol ya teman-teman ini akan kita gabungkan ke kontaktor dan lampu merah ini bebannya nah lampu merah ini bisa kita anggap sebagai pompa air yang nantinya akan hidup mati hidup mati sesuatu punya telan pada timernya Oke kita langsung saja nah disini ada mcb20 yang atas itu terhubung ke sumber listrik sebelah kiri pasal dan sebelah kanan itu depannya ini outputnya yang pasal kita hubungkan ke coil timer tabennya ya ini bisa kita hubungkan ke-7 ataupun ke-8 disini saya beli yang 8 ya jadi pasal sumber listriknya kita hubungkan ke nomor 8 coil timer tempatnya nah kita hubungkan saja seperti ini oke sudah terhubung ya pasal sumber listrik ke angka 8 coil timer tabennya nah lalu netralnya kita hubungkan ke coil yang angka 7 nya karena 8 sudah kita pakai oke sudah terhubung ya dari sumber listrik netral ke coil timer taben yang angka 7 nah ini timer tabennya sudah bisa aktif karena coil sudah dihubungkan ke sumber listrik nah selanjutnya disini ada angka 2 ya teman-teman nah angka 2 ini adalah common atau inputnya atau kom nah kom ini bisa kita ambil dari koil yang angka 8 atau bisa kita ambil langsung dari sumber pasal listriknya nah disini supaya lebih jelas saya ambil dari sumber pasal listriknya ya teman-teman oke sudah terhubung sumber pasal listrik kita hubungkan ke ke input atau kom atau common dari timer pertembennya yang angka 2 nah selanjutnya Nah kalau yang nc2 23 sedangkan eno itu adalah 21 jadi kita pakai yang eno saja untuk rangkaian yang ini nah eno satu ini akan langsung kita hubungkan ke coil kontaktor yang A1 Hai Oke sudah terhubung output kontak NU1 terhubung ke coil A1 kontaktor nah sedangkan A2 kontaktor tempatnya kabel netral itu langsung kita ambil pada koil netral yang timer teban yang angka 7 oke sudah kita hubungkan antara koil A2 kontaktor ke angka 8 timer teban yang yang netral ya teman-teman nah sekarang tinggal bebannya nih teman-teman nah beban ini juga ada pasal netralnya ya yang pasal itu warna hitam yang netral itu warna biru nah untuk pasal netral beban itu kita bisa ambil pada kontak utama kontaktor ya nah kontak utama ini semuanya pasti kontak itu nah tinggal kita hubungkan saja ke kontak utama yang yang satu untuk pasal dan l3 ini untuk netral lampunya oke sudah terhubung pasal netral lampu ke kotak utama L1 dan L3 nah sekarang kita akan menuruskan kabel pasal netral di lampu melewati kotak utama T1 dan T3 ke sumber listriknya ya Nah ini bisa kita ambil dari nomor 2 input timer teban yang tadi itu kita hubungkan ke pasal lampunya yang T1 oke sudah kita hubungkan T1 kontak utama kontaktor ke input timer teban yang pasal nah ini berarti sudah sudah terhubung yang pasal lampu ke sumber listrik ya teman-teman sedangkan yang T3 untuk netralnya itu bisa langsung ditanggil ke netralnya koil A2 kontaktor oke sudah terhubung kabun netral dari T3 ke koil kontaktor A2 nah ini apabila kontaktor aktif maka kontaktor beban lampu merah bisa mendapatkan arus listrik ya teman-teman oke rangkaian sudah selesai ya teman-teman Nah sekarang kita akan coba operasikan rangkaian ini nah teman-teman kita naikkan dulu MCB untuk mengubungkan sumber listrik ke rangkaian kontrolnya nah disini lampu merah akan bekerja apabila kontaktornya aktif ya teman-teman nah kontaktor aktif itu tergantung dari timer teban apabila on maka kontaktornya akan aktif Nah kita lihat settingan disini nah disini kita akan mensimulasikannya manual ya kita anggap saja timer ini aktif satu hari 24 jam nah bagian ini itu adalah off dan lampu akan off dan akan bagian yang seperti ini itu lampu akan on ya teman-teman off on lagi off dan on lagi begitu teman-teman 24 jam karena kita tunggu lama 24 jam jadi kita simulasikan manual saja saya putar selektor kontaktor ini 24 jam secara manual dengan jari Oke kita mulai ya teman-teman nah ini dalam posisi off lampu mati yang seakan kita putar nah nyala lampunya lah nah posisi jamnya itu jam 12-an ya teman-teman terlihat pada jarum segitiga hitam ini ini adalah keadaan on nah ini kita putar lagi nah lampunya kembali off kontaktornya juga off ya teman-teman Nah kalau kita lihat timernya itu pada posisi off jam 17 ya teman-teman nah ini posisi off kita putar lagi on kembali on kembali posisinya jam 20 atau jam 8 malam nah kita putar lagi off lagi ya lampunya kontaktornya juga off karena posisi jarumnya kita keadaan off kita putar lagi dan on lagi teman-teman nah ini dalam posisi on ini kalau kita putar terus menerus nah akan off on off on dan seterusnya sampai berhari-hari sampai kita meng-off kan timer tepon ini nah begitu gampang ya teman-teman cara merangkai timer tepon ini pada rangkaian kontrol oke sekian video kali ini nah apabila teman-teman suka dengan video ini teman-teman bisa like subscribe komen dan share dan sampai jumpa di video selanjutnya see you teman-teman selamat menikmati